Halo, pada video kali ini saya akan memberi penjelasan tentang materi wedding cake Jadi materi wedding cake ini nanti akan dilanjutkan ke project untuk was perkelompok Nanti masing-masing kelompok akan membuat wedding cake Jadi nanti disini ada sedikit gambaran tentang contoh-contoh wedding cake yang nantinya menjadi inspirasi buat kalian untuk mendesain project wedding cake ketika was nanti Oke, sebelum kita masuk ke desain wedding cake, kita disini akan membahas tentang history of wedding cake Dimana wedding cake itu sebenarnya memang sama seperti cake lainnya, pasti ada sejarahnya Nah disini nanti silakan kalian membaca lebih detail Ya mungkin disini saya akan menjelaskan hanya sekilas saja Oke, untuk dekorasi wedding cake kita dimulai saja di tahun 1940 Di mana tahun ini merupakan tahun berlangsungnya Perang Dunia Kedua Jadi di mana kue-kue itu memang homemade Dan di dalam resepnya tersebut diberikan flavoring nutmeg Atau cinnamon dan juga cloth Dan dia juga tetap menggunakan butter, susu dan juga telur Dan untuk dekorasinya menggunakan icing Lalu tetap ya nanti untuk dekorasinya dibikin ribbons, bows, atau juga menggunakan flowers Dan menggunakan warna-warna pastel Nah tetapi banyak juga para bakers itu menggunakan mashed potato ya Karena kan yang tadi pengaruh dari Perang Dunia Kedua tersebut Jadi untuk mencari atau mendapatkan bahan icing itu agak sulit Jadi diganti menggunakan mashed potato Dan yang unik untuk cake toppernya ini Apa yang boneka laki-lakinya itu Dia itu menggunakan kostum army atau marine uniforms Jadi karena memang ada pengaruh tentang suasana Perang Dunia Kedua Dan untuk di tahun 1950 Nah disini yang paling unik adalah si cake-nya ya Cake-nya ini dia terbuat dari buah-buahan ya Bisa buah-buahan kering atau juga buah-buahan segar Lalu nanti dihias menggunakan royal icing Nah disini ada yang disebutkan cake-nya tersebut Terbuat dari mascovado sugar ya Mascovado sugar ini Dia sama-sama gula dari tebu ya Cuman bedanya dia berwarna coklat Karena kenapa molasses yang tergandung dalam si tebunya itu tidak dibuang Sedangkan kalau gula pasir si molassesnya itu dibuang Jadi gula pasir itu berwarna putih Nah ini diklaim juga katanya lebih sehat Dan memang cara pembuatannya lebih tradisional Nah kalau kalian mungkin cari di internet Mungkin lebih banyak ya Tentang apa namanya Tentang pembahasan mascovado sugar Jadi mascovado sugar ini juga dikenal sebagai gula barbados Kansari atau kan Ini biasanya ada di India dan juga di Columbia Nah untuk dekorasinya Tentunya ini jauh lebih sulit dan lebih detail Lalu untuk kektopernya Dan ini kita menggunakan plastik ya Brights and grooms-nya menggunakan plastik Jadi sejak zaman dulu Boneka yang untuk menjadi kektopernya Sudah diproduksi massal Dan juga sudah dibanyak Banyak digunakan oleh para pembuat kue Masuk ke tahun 1960 Dimana wedding cake ini akan menjadi lebih tinggi Lebih banyak tiernya Lalu nanti royal icing yang dipakai itu Dia menggunakan boiled icing ya Jadi dia matang Lalu disini juga Tentunya untuk desain akan jauh lebih sulit Dan juga memang terkadang Menggunakan berbagai macam ornament lainnya Seperti berbentuk bunga-bunga Masuk di era tahun 1970 Dimana si cake tersebut Akan di cover Menggunakan almond paste ya Atau bisa juga menggunakan marzipan Lalu nanti ditutup menggunakan icing Dan juga ditambahkan hiasan-hiasan Seperti edible gold ya Bisa juga silver gold Atau ornament-ornament yang kecil-kecil Yang seperti bola-bola emas ya Atau juga kita bisa menambahkan Apa namanya edible flowers ya Dan untuk di tahun 1970 juga Ada beberapa cake decorator Yang menggunakan buttercream Sebagai dekorasi wedding cake-nya Lalu kita masuk ke era tahun 1980 Jadi ketika tahun 1980 Wedding cake yang didesain itu Semakin apa ya Semakin bervariasi bentuknya Ya semakin aneh-aneh Mungkin bukan aneh ya Lebih ke kreatif Lalu untuk dekorasinya Ada hal yang baru Yaitu menggunakan sugar paste Ya ada banyak pengertian ya Sugar paste itu sama halnya Seperti gum paste Ya atau juga bisa disebut juga Seperti plastic icing Atau roll fondant Jadi si sugar paste ini Nantinya bisa dibuat Menjadi pita Menjadi bunga Atau dekorasi-dekorasi Lainnya yang memang Nanti kita dibentuk Seperti lebih realistik ya Ya contohnya seperti bunga ya Ini tentunya Penggunaan sugar paste Di tahun 1980 Di tahun 1980 Juga tidak menutup Pemungkinan Selain kita bisa bikin sendiri Ada juga yang sudah menjual Sugar paste tersebut ya Di tahun 1980 Oke kita sekarang masuk ke Wedding cake style ya Dimana nanti Saya akan menjelaskan Dan juga menampilkan Beberapa inspirasi wedding cake style Yang nantinya Bisa kalian Apa ya Menjadi inspirasi kalian Untuk mendesain Wedding cake project kalian Oke yang pertama adalah Metallic wedding cake ya Dari judulnya saja Metallic Berarti nanti Kita akan ada penambahan warna Di cake nya Itu menggunakan Warna-warna Metallic ya Seperti gold Seperti juga silver Atau bronze ya Nah untuk warna-warna tersebut Banyak sekali Jenis-jenis pewarnanya Yang pertama adalah Edible metallic paint ya Jadi ada botol kecil ya Ini ada Satu merek ya Nanti silahkan kalian bisa Cari di e-commerce Nah di dalam botol kecil ini Dia bentuknya cair Ya jadi dia seperti Campuran Gold dust With Alkohol Ya jadi nanti Kita kalian buka Kalian tinggal kuas saja Di cake nya Dan itu akan cepat kering Ya ketika sudah Dioleskan di cake Yang mau diwarnai Menggunakan Metallic Ya warna metallic Tersebut Selanjutnya Di sebelah kanan Ini Ada Metallic paint Palette ya Ini layaknya seperti Kita menggunakan Eyeshadow ya Eyeshadow Disini ada berbagai Shade dari warna-warna Silver dan juga Gold Ya ini bagaimana Cara pakainya Hanya tinggal Menggunakan kuas saja Lalu nanti kita Tinggal kuas di Cake tersebut Dari kedua Edible metallic Paint sebelumnya itu Memang harganya Jauh lebih mahal ya Kalau yang Untuk botol kecil Tadi itu Sekitar Rp130.000an Dan kalau yang Tadi berbentuknya Palette itu Saya kemarin Lihat Sekitar harganya Antara Rp400.000 Sampai dengan Rp600.000 Nah apabila Kalian Mau ingin Lebih murah Kalian bisa Beli Gold dust Ya Dan juga Bisa dicampurkan Dengan alkohol Disini saya Menggunakan Kadang-kadang ya Menggunakan Absolute vodka Atau Kalau Mau lebih murah lagi Ada di Commerce Banyak juga Pelarut Lasterdust Ya Yang disebut juga Alkohol Dengan Food Grid Ya jadi Bukan Menggunakan Alkohol Untuk luka ya Tapi ada Alkohol Food Grid Selanjutnya Ada Bahan-bahan Metallic Paint Ya Yang terakhir Adalah Edible gold Atau Silver leaf Ya Ini memang Mahal Ya mungkin Kalau kalian Pernah Lihat Di Tiktok Siskahol Ya Itu dia Mereka Atau Apa Siskahol Dengan adiknya Suka makan Menggunakan Edible gold Ya itu Memang Harganya Mahal Ya Ini Berbentuk Lembaran Seperti Ini Kotak Tetapi Ada Juga Yang Flake Ya Yang Flake Itu Dia Biasanya Dari Di Botol Ya Memang Bentuknya Tidak Serapi Ini Ya Bentuk Seperti Lembaran Tapi Itu Seperti Trimingan Trimingan Ya Atau Yang Memang Edible gold Yang Rusak Ya Itu Memang Harganya Lebih Murah Tetapi Kalau Dibuat Menjadi Wedding Cake Ditempelkan Itu Agak Sulit Ya Karena Kan Dia Merupakan Flake Jadi Bentuknya Kecil Kecil Yang Memang Biasanya Kalau Edible gold Yang Flake Itu Kalau Saya Untuk Dekorasi Cake Yang Sudah Dislice Ya Atau Petit 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 Atau Juga Bisa Dijadikan Dekorasi Untuk Pralin Tetapi Kalau Untuk Wedding Cake Yang Besar Edible gold Memang Lebih Bagus Ada Lembaran Seperti Ini Jadi Sekali Tempel Itu Dia Bisa Menutup Lebih Banyak Cuman Itu Harganya Pasti Akan Jauh Lebih Mahal Oke Selanjutnya Kita Bahas Geometric Wedding Cake Geometric Wedding Cake Disini Kalau Kita Lihat Contohnya Disini Ada Pola-pola Geometric Entah Itu Sekitiga Entah Itu Trafesium Entah Itu Gagang Genjang Atau Kotak Atau Persegi Ini Bisa Kalian Tempelkan Di Wedding Cake Tersebut Selanjutnya Ada Lace Wedding Cake Di sini Ada Lace Lace Ini Dia Memang Seperti Rendah Rendah Dan Di sini Dulu Itu Dibuat Sendiri Jadi Menggunakan Bahan-Bahan Khusus Nanti Saya Lihat Lalu Menggunakan Silikon 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 Mold Yang Khusus Dia Tipis Sekali Berbentuk Seperti Lembaran Nanti Sudah Kalau Sudah Jadi Tinggal Ditempel Di Wedding Cake Tetapi Karena Ini Memang Agak Sulit Untuk Membuat Lace Banyak Juga Yang Sudah Menjualnya Yaitu Salah Satu Produk Dari PT Trans Nah Tetapi Apabila Kalau Kalian Ingin Mencoba Disini Saya Sudah Masukkan Bahannya Dan Juga Bagaimana Cara Membuatnya Disini Kalau Kalian Lihat Ada Thilus Powder Thilus Powder Atau Bisa Disebut Dengan CMC Biasanya Thilus Powder Ini Dia Digunakan Untuk Mengentalkan Sirup Tetapi Kalau Kita Membuat Dia Sebagai Lace Atau Hiasan Sebuah Kue Thilus Powder Ini Dia Membuat Adonan Si Lace Tersebut Menjadi Lebih Elastis Tetapi Tidak Keras Tidak Kenyal Yang Seperti Kita Menggunakan Gelatin Dia Elastis Dan Kita Bisa Roll Setipis Mungkin Nanti Mungkin Ada Materi Gampes Flower Menggunakan Thilus Powder Atau G-CMC Atau Kenyata Thilus Powder Dan CMC Juga Digunakan Di Edible Lace Lalu Disini Ada Boiled Water Ada Convection Sugar Atau Aising Sugar Lalu Ada Consta Atau Maisena Ada Juga Glukose Atau Con syrup Nanti Silahkan Kalian Baca Baca Bagaimana Cara Membuat Edible Lace Selanjutnya Marble Wedding Cake Nah Kalau Marble Wedding Cake Nanti Kita Akan Lihat Step By Step Bagaimana Cara Meng Cover Wedding Cake Menggunakan Plastik Ising Dengan Motif Marble Atau Marmer Untuk Motif Marble Atau Marbar Kita Biasanya Menggunakan Dua Warna Minimal Dua Warna Pastinya Lalu Bisa Juga Tiga Dengan Empat Warna Nah Disini Tentunya Warna Warna Tersebut Kita Buat Memanjang Kita Roll Memanjang Lalu Kita Roll Semua Warna Tersebut Seperti Apa Ini Seperti Kue Kue Kepang Lalu Nanti Kalau Kita Sudah Roll Kita Twist Setelah Kita Twist Kamu Bisa Tipiskan Menggunakan Rolling Pin Dan Jadinya Seperti Ini Oke Kita Masuk Ke Flower Fatty Wedding Cake Dimana Flower Fatty Wedding Cake Ini Memang Lagi Trend Ya Dia Simple Hanya Tinggal Menempelkan Bunga Entah Itu Dia Fresh Flower Tentunya Edible Atau Kita Bisa Juga Menggunakan Bunga Yang Sudah Dikeringkan Nah Untuk Edible Flower Yang Bisa Digunakan Silahkan Kalian Googling Di Internet Ya Tapi Disini Ada Contoh Contohnya Ya Ada Kelopok Bunga Mawar Ada Juga Pansi Ada Juga Marigold Lavender Ya Macem-macem Nah Nanti Silahkan Kalian Cari Tau Jenis-jenis Bunga Apa Saja Yang Bisa Dimakan Atau Disukur Juga Dengan Edible Flower Oke Selanjutnya Di sebelah kanan Adalah Stripe Wedding Cake Itu P-nya Kelebihan Ya Kelebihan Satu Jadi Ini Memang Bentuknya Seperti Bergaris-garis Atau Berjalur Nah Bagaimana Caranya Ini Sebenarnya Banyak Sekali Metode Bagaimana Cara Membuat Garis-garis Seperti Ini Nah Untuk Wedding Cake Ada Yang Menggunakan Plastik Icing Ada Juga Yang Menggunakan Buttercream Nah Disini Saya Akan Lihatkan Bagaimana Cara Membuat Wedding Cake Atau Cake Dengan Apa Motif Jalur Ya Menggunakan Buttercream Untuk Motif Berjalur Menggunakan Plastik Icing Itu Nanti Kita Bisa Buat Apa Berapa Diameternya Ya Lalu Nanti Kita Ukur Panjang Yang Dibutuhkan Lalu Nanti Ditempelkan Di Cake Ya Tentunya Dengan Silang-silang Yang Selang-seling Warnanya Yang Misalkan Warna Biru Dulu Lalu Putih Biru Lalu Putih Nah Bagaimana Cara Menempelkannya Biasanya Untuk Menempelkan Plastik Icing Dengan Plastik Icing Itu Digunakan CMC CMC Yang tadi Ya Tailus Powder Yang Dicampur Dengan Air Dan Itu Bisa Jadi Lem Cake Cake Selanjutnya Adalah Gio Dwedding Cake Gio Dwedding Cake Ini Memang Sempet Trend 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 Trending Nanti Itu Seperti Daleman Sebuah Batuan Permata Ya Bagus Sekali Nah Kalau Untuk Wedding Cake Tentunya Kita Menggunakan Sugar Nah Jenis-jenis Sugar Apa saja Yang bisa Dijadikan Sebagai Bahan Dekorasi Untuk Gio Wedding Cake Dekorasi Jenis Gula Apa saja Yang bisa Dijadikan Sebagai Dekorasi Gio Dwedding Cake Yang pertama Adalah Isomalt Ya Isomalt Ini Dia Adalah Gula I.N. Terbentuk Atau Terbuat Dari Gula Bit Nah Biasanya Kalau Kalian Mau Membuat Sugar Display Ya Kita Bisa Ada Alternatif Menggunakan Isomalt Memang Ini Harganya Jauh Lebih Mahal Ya Daripada Kita Menggunakan Gula Pasir Nah Bagaimana Caranya Jadi Si Isomalt Yang Kalian Miliki Itu Harus Kita Boil Terlebih dahulu Sampai Benar-benar Warnanya Bening Dan Mencair Ya Bisa Juga Kalian Tambahkan Warna Lalu Nanti Kita Tuangkan Di Atas Silikon Mat Sampai Apa Ya Ketebalan Tertentu Ya Lalu Setelah Itu Kita Dingin Atau Kita Demkan Saja Sampai Mengeras Lalu Nanti Kalau Sudah Mengeras Kita Tinggal Hancurkan Menggunakan Bisa Menggunakan Palu Ya Bisa Menggunakan Rolling pin Ya Biar Dia Pecah-pecah Seperti Layaknya Pecahan Kaca Mas Bahan Selanjutnya Ada lagi Chunky Sugar Atau Rock Candy Nah Bahan Ini Bisa Kalian Dapatkan Di Supermarket Ya Jadi Bentuknya Kotak-kotak Atau Juga Ada Rock Candy Yang Bentuknya Random Itu Juga Bisa Random Itu Seperti Pecahan Batu-batuan Kecil Seperti Kerikil Tapi Tajam Tapi Kalau Yang Berbentuknya Kotak Itu Sepertinya Jauh 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 Lebih Mudah Untuk Pemasangan Dan Juga Lebih Indah Nanti Kalau Kita Membuat Geode Wedding Cake Nah Inilah Bagaimana Cara Membuat Geode Wedding Cake Dimana Ini Nanti Seperti Kita Membuka Belahan Sebuah Batu Ini Batu Kristal Bentuknya Seperti Ini Nanti Cake Nanti Ada Sebagian Cake Nanti Kita Gali Kita Bikin Lubang Lalu Kita Tutup Lagi Menekan Plastik Ising Lalu Ditempelkan Menggunakan Rock Sugar Atau Juga Tadi Kita Bisa Menggunakan Isomal Oke Lalu Kita Akan Bahas Tentang Hand Painted Wedding Cake Dari Judulnya Saja Painted Berarti Wedding Cake Tersebut Untuk Dekorasinya Kita Akan Lukis Untuk Hand Painted Wedding Cake Ini Ada Beberapa Media Yang Bisa Kalian Pakai Kita Bisa Menggunakan Warna Pasta Atau Juga Powder Lalu Nanti Bisa Kita Tambahkan Dengan Liquid Liquid Bisa Berupa Air Yang Mendidih Atau Menggunakan Vodka Atau Kalau Kalian Tidak Mau Menggunakan Vodka Kalian Bisa Menggunakan Alkohol Food Grade Ada Juga Media Lukisnya Itu Menggunakan Cocoa Butter Dan Food Color Kalau Untuk Cocoa Butter Tentunya Cocoa Butter Tersebut Kita Kita Bisa Kasih Warna Atau Kita Bisa Membeli Cocoa Butter Yang Memang Sudah Ada Warnanya Untuk Wedding Cake Selanjutnya Disini Ada Kaligrafi Wedding Cake Dimana Kaligrafi Wedding Cake Ini Bisa Berupa Tulisan Quotes Atau Nggak Memang Ada Apa Namanya Nama Dari Pengantin Ini Bisa Menggunakan Media Apa Namanya Gold Dust Dengan Ditambahkan Menggunakan Alkohol Food Grade Nanti Kita Bikin Tulisan Atau Kita Juga Bisa Menggunakan Pull Pen Atau Spidol Spidol Biasanya Spidol Yang Food Grade Yang Sudah Banyak Dijual Di Toko Bahan Makanan Itu Bisa Banyak Sekali Warna Warnanya Nanti Kalian Bisa Pakai Tentunya Harus Yang Food Grade Selanjutnya Ada Chalkboard Wedding Cake Dari Judulnya Saja Ini adalah Chalkboard Jadi Seperti Papan Tulis Disini Kalau Kalian Bisa Lihat Warna Dasarnya Adalah Hitam Lalu Nanti Ini Kita Ada Sedikit Ornamen Sebuah Gambar Menggunakan Warna Putih Untuk Chalkboard Wedding Cake Tentunya Tadi Saya Sudah Bilang Kita Menggunakan Plastik Ising Yang Berwarna Hitam Untuk Ada Efek Seperti Dia Bekas Dihapus Itu Nanti Kita Bisa Tambahkan Kita Menggunakan Beras Menggunakan Maizena Jadi Ada Efek Seperti Habis Dihapus Dan Untuk Tulisan Tulisannya Atau Mungkin Motif Motifnya Bisa Kalian Tambahkan Menggunakan Warna Makanan Bisa Juga Yang Water Base Atau Oil Base Yang Berbentuk Pasta Untuk Wedding Cake Selanjutnya Ada Drip Wedding Cake Nah Drip Wedding Cake Ini Pernah Trend Di Tahun 2015 Sampai 2016 Jadi Drip Seperti Lelehan Seperti Lelehan Nah Ini Kalau Kalian Mau Bikin Biasanya Memang Bahan Untuk Covering Atau Menggunakan Butter Cream Ya Lalu Nanti Untuk Drip Kita Menggunakan Ganas Jadi Ada Seperti Lelehan Nah Lalu Disini Ada Naked Or Rustic Wedding Cake Nah Ini Juga Sempet Booming Dimana Naked Or Rustic Wedding Cake Ini Cirinya Adalah Dia Tidak Menutup Menutup Atau Covering Menggunakan Butter Cream Tebal Jadi Memang Masih Terlihat Layering Ya Dan Memang Ini Lebih Ke Natural Ya Dan Juga Lebih Sederhana Nah Ini Untuk Brush Stroke Wedding Cake Jadi Lebih Ke Abstract Ya Disini Namanya Brush Stroke Itu Dia Menggunakan Efek Menggunakan Apa Kuas Menggunakan Kuas Lalu Dikasih Warna Seperti Ini Biasanya Kita Menggunakan Butter Cream Lalu Ada Semen Or Concrete Wedding Cake Nah Disini Yang khasnya Adalah Rata-rata Dia Berwarna Abu-abu Ya Jadi Semen Itu Maksudnya Seperti Warna Lantai Dari Semen Ya Jadi Ada Warna Abu-abu Terus Sedikit Ada Retakan Retakan Lalu Nanti Ada Campuran Sedikit Warna Hitam Lalu Ada Ruffle Wedding Cake Ruffle Seperti Gelombang Rock Seperti Rock Nah Disini Kalau Contohnya Si Ruffle Ke Atas Lalu Disebelahnya Lagi Ada Down Hanging Wedding Cake Ini Juga Seperti Booming Dimana Keunikannya Adalah Si Gak Tersebut Terbalik Nah Yang Jadi Kesulitannya Disini Adalah Kalian Harus Menyediakan Rangkanya Untuk Menopang Atau Menggantung Dari Si Wedding Cake Tersebut Selanjutnya Ada Greenery Atau Botanical Wedding Cake Dimana Namanya Greenery Ini Pasti Untuk Ornomen Hiasannya Menggunakan Daun Bisa Fresh Atau Kita Bisa Menggunakan Dekorasi Daun Plastik Tapi Bisa Juga Ditambahkan Sedikit Bunga Nah Selanjutnya Di sebelah Ada Fault Line Wedding Cake Pernah Di Materi Butter Cream Cake Ada Fault Line Dimana Di bagian Tengahnya Dia Menjorok Kedalam Selanjutnya Ada Gravity Defying Wedding Cake Nah Ini Yang Unik Namanya Gravity Defying Itu Jadi Seolah-olah Si cake Tersebut Wedding Cake Tersebut Dia Mau Jatuh Ya Adalah Sebenarnya Tidak Di dalamnya Kita harus Membuat Kerangka Sedemikian Rupa Agar Memang Dia Miring Jadi Terlihat Jatuh Tapi Ternyata Tidak Nah Ini Dulu Pernah Booming Saya Lupa Tahun Berapa Bahkan Sempat Ada Mungkin Kakak Kelas Kalian Yang Membuat TA Menggunakan Gravity Defining Wedding Cake Dan Royal Ising Dimana Nanti Kita Akan Membuat Berbagai Dekorasi Yang Lebih Sulit Ya Menggunakan Piping Ya Lalu Nanti Ada Lagi Kita Juga Banyak Menggunakan Gambes Flower Juga Bisa Ya Lalu Untuk Tiernya Ini Lebih Banyak Nah Warna Yang Dominan Untuk Jenis Wedding Cake Ini Adalah Warna Putih Untuk Wedding Cake Selanjutnya Adalah Watercolor Watercolor Ini Lebih Sederhana Ya Dan Tidak Banyak Menggunakan Bunga-bunga Ya Atau Skill Yang Lebih Sulit Untuk Watercolor Tentunya Kita Menggunakan Pewarna Makanan Yang Water Base Bagaimana Cara Mengaplikasikannya Kita Bisa Tap Menggunakan Sponge Atau Kita Juga Bisa Brush Menggunakan Kuas Selanjutnya Ada Split Wedding Cake Dimana Nanti Wedding Cake Tersebut Kita Belah Bagian Tengahnya Baru Nanti Di Bagian Tengahnya Kita Kasih Bunga Bunga Apa Saja Yang Bisa Kita Tempelkan Di Split Wedding Cake Bisa Kita Menggunakan Gampes Flower Kita Bisa Menggunakan Fresh Flower Jadi Jatohnya Ke Flower Platic Selanjutnya Ada Silhouette Wedding Cake Dimana Silhouette Wedding Cake Menulis Ini Lebih Mudah Karena Kita Hanya Menggunakan Dua Warna Saja Ata Ata Menggunakan Warna Putih Lalu Silhouette Menggunakan Warna Hitam Untuk Silhouette Tentunya Kita Pertama Harus Membuat Pola Terlebih Dahulu Sehingga Nanti Ketika Kita Cut Out Plastik IC Sesuai Bentuk Ukurannya Untuk Silhouette Wedding Cake Contohnya Seperti Ini Jadi Ada Ada Sebuah Cerita Dimana Perempuan Dan Laki-laki Bertemu Lalu Dilamar Dan Setelah Itu Menikah Selanjutnya Ada Hall Wedding Cake Dimana Wedding Cake Yang tersebut Di dalam Itu Ada Lubang Lubang Itu Bisa Kita Kasih Ornamen Dekorasi Bunga Ataupun Bisa Juga Apa Caktoper Ya Mungkin Caktopernya Bisa Juga Pengantin Ya Atau Bisa Juga Seperti Dicontoh Menggunakan Angsa Selanjutnya Yang terakhir Ada Wedding Cake Wedding Dress Cake Dimana Wedding Dress Cake Ini Biasanya Ukurannya Hampir Sama Dengan Tinggi Atau Besar Tubuh Wanita Pada Umumnya Nah Namanya Wedding Cake Wedding Dress Cake Berarti Untuk Apa Namanya Hiasannya Itu Seperti Baju Pengantin Dimana Nanti Disini Ada Bunga Bunganya Sebagai Ornamen Dan Untuk Bahan Dekorasinya Kalian Bisa Juga Menggunakan Pastik Ising Untuk Bunga Bunganya Juga Kalian Bisa Menggunakan Gapes Flower Nah Lalu Kita Masuk Ke Wedding Cake Alternative Kenapa Disebut Dengan Wedding Cake Alternative Memang Ini Biasanya Bagi Orang Orang Atau Pengantin Memang Kayaknya Lebih Mudah Lebih Murah Lebih Sederhana Kita Menggunakan Wedding Cake Alternative Yang Tentunya Bahan Dasarnya Itu Bukan Kue Biasanya Lalu Didekorasi Sedemikian Rupa Sampai Indah Tapi Justru Mereka Lebih Memilih Sesuatu Apa Namanya Bahan Yang Lebih Sederhana Dan Lebih Murah Contohnya Kita Bisa Menggunakan Cookies Contohnya Disini Ada Cookies Yang Kita Tumpuk Lalu Nanti Kita Tinggal Tambahkan Fresh Flour Atau Juga Fresh Food Lalu Ada Lagi Yang Menggunakan Pancake Ada Juga Menggunakan Mekarun Tentunya Ini Memang Akan Terlihat Lebih Sederhana Dan Satu Lagi Ini Kita Bisa Makan Semuanya Beda Dengan Kue Yang Dihias Menggunakan Gampes Flour Si Gampes Flour Terkadang Tidak Bisa Dimakan Bukan Terkadang Memang Tidak Bisa Dimakan Karena Sedikit Keras Lalu Wedding Cake Yang Ditutup Menggunakan Plastik Icing Terkadang Plastik Icing Kita Tidak Bisa Makan Karena Mungkin Rasanya Terlalu Manis Selanjutnya Ada yang Menggunakan Fresh Fruit Contohnya Menggunakan Semangka Dijadikan Tier Ada Tiga Tier Lalu Dihias Menggunakan Strawberry Menggunakan Blueberry Blackberry Blackcurrant Dan segala Macem Ini Bisa Cuman Memang Kalau Menggunakan Semangka Ini Tentunya Tidak Akan Bertahan Lama Lalu Di sebelahnya Ada Cheese Disini Kita Bisa Menggunakan Cheese Untuk Dijadikan Sebagai Tier Wedding Cake Kita Bisa Juga Hias Menggunakan Fresh Flower Selanjutnya Wedding Cake Alternatif Dari Donut Donut Masih Mending Dibandingkan Tadi Kita Menggunakan Semangka Kalau Jaman Dulu Dunking Donut Pernah Mengeluarkan Kue Ulang Tahun Dari Donut Donut Disusun Dikasih Lili Sekarang Donut Donut Tersebut Ternyata Bisa Dijadikan Sebagai Wedding Cake Alternatif Nanti Donut Kita Susun Seperti Ini Atau Kita Menggunakan Piring Piring Serving Dis Yang Bersusun Seperti Ini Lalu Nanti Kita Kasih Dekorasi Bunga Bunga Segar Yang Kita Bisa Pakai Juga Seperti Strawberry Seperti Blueberry Dan Jangan Lupa Nanti Kita Kasih Ketopper Di Atasnya Lalu Yang Di Sebelah Ada Krokombus Krokombus Memang Dia Dari Paris Perancis Terbuat Dari Shoe Ditempelkan Menggunakan Karamel Lalu Nanti Ada Juga Yang Menggunakan Nogat Nogat Perpaduan Antara Karamel Dengan Kacang Dibentuk Sedikian Rupa Menjadi Alas Alas Dari Sikrokombus Tersebut Nah Nanti Ada Lagi Kalau Kalian Lihat Di Internet Sikrokombus Seperti Ada Rambut Mengelilingi Sikrokombus Itu Namanya Spoon Sugar Jadi Ada Karamel Yang Kita Ambil Menggunakan Garpu Lalu Kita Puter Seperti Rambut Nenek Itu Berwarna Seperti Kemasan Dan Krokombus Tersebut Nanti Bisa Kalian Pelajari Di Semester 5 Selanjutnya Ada Yang Menggunakan Rice Crispy Ada Juga Menggunakan Crab Memang Tentunya Kalau Rice Crispy Kalau Disimpan Di Luar Lebih Lama Tentunya Nanti Dia Akan Sedikit Melempom Agak Alot Sama Hal Seperti Crab Kalau Memang Crab Tersebut Baru Kita Angkat Dari Pen Hangat Dia Rasanya Smooth Lembut Tapi Kalau Sudah Dibiamkan Di luar Seperti ini Ini mungkin Agak kurang Enak Untuk Teksturnya Selan Selanjutnya Ada Dari Cupcakes Dan Pops Pops Itu Kake Yang Kita Dibuat Bulat Bulat Lalu Kita Menggunakan Stick Untuk Cupcakes Dan Pops Ini Sama Hal Seperti Kue Ulang Tahun Kita Juga Bisa Hias Menyerupai Atau Diumpamakan Seperti Wedding Selanjutnya Ada Juga Yang Terbuat Dari Pais Pais Itu Bisa Yang Savory Atau Asin Bisa Juga Yang Manis Kita Bisa Tumpuk Menjadi Tiga Tiri Seperti Ini Kita Juga Bisa Kasih Hiasan Bagus Memang Menggunakan Bunga Segar Lanjut Disebelahnya Ada Paflova Paflova Ini Dia Terbuat Dari Mereng Biasanya Paflova Ini Dia Bentuk Kecil Ya Dengan Diameter Sekitar 5 Sampai 8 Lalu Nanti Di Atasnya Kita Menggunakan Whiprim Lalu Dikasih Buah-buahan Segar Nah Disini Kita Bisa Digunakan Juga Sebagai Wedding Cake Dengan Didekorasi Menggunakan Fresh Root Seperti Strawberry Blackberry Blueberry Blackcurrant Atau Sejenis Berry Berry Setelah Tadi Kita Membahas Sedikit Tentang Wedding Cake Style Saya Akan Kasih Mihat Ada Beberapa Cake Decorators Yang Tentunya Bisa Jadi Kiblat Kalian Kalau Kalian Mau Mendekorasi Kue Entah Itu Wedding Cake Birthday Cake Atau Apapun Nanti Sini Akan Kita Bahas Satu Persatu Siapa Saja Orang Dan Apa Saja Hasil Karyanya Yang Pertama Ada Tortik Anushka Nanti Kalian Bisa Lihat Di IG Lihat Di Hasil Karyanya Ini Adalah Salah Satu Karyanya Elegan Kalau Kalian Lihat Disitu Ada Seperti Buah Pir Buah Pir Yang Dikeringkan Tentunya Dikasih Warna Ini Gimana Cara Bikin Nanti Kita Bahas Nah Inilah Bagaimana Cara Membuat Died Pir Decoration Dimana Kita Membutuhkan Buah Pir Kita Slice Tipis Tipis Lalu Kita Siapkan Sugar Yang Sudah Diberi Warna Warnanya Bebas Apapun Mau Satu Warna Boleh Mau Kita Pake Dua Warna Gradasi Dari Yang Muda Ke Yang Tua Juga Boleh Nanti Gula Tersebut Kita Akan Taburi Di Atas Tersebut Lalu Kita Bake Di Dalam Oven Untuk Temperaturnya Sekitar 120 Derajat Celsius Nanti Tentunya Sipir Tersebut Bisa Kita Golak Balik Biar Dia Kering Atas Bawah Lalu Ini Adalah Hasil Karya Lain Dari Tortik Anushka Ini Simple Sebenarnya Tapi Entah Kenapa Ini Jauh Lebih Elegan Dibandingkan Yang Terlalu Banyak Ornamen Yang Sulit Justru Ini Kita Hanya Membuat Parts Atau Lampengan Lampengan Berbentuk Genung Seperti Ini Lalu Ditempelkan Di Cake Cake Hasil Karya Dari Tortik Anushka Yang Lain Adalah Seperti Ini Kalau Kalian Lihat Di Bawah Seperti Retakan Retakan Ini Bagaimana Caranya Kita Bahas Sekarang Pertama Kita Torch Dulu Atau Kita Bakar Dulu Si Plastik Icing Seperti Ini Lalu Nanti Kita Bersih Warna Warna Mas Nah Untuk Warnanya Ini Kita Bisa Menggunakan Edible Paint Yang Tadi Kita Bahas Nah Edible Paint Ini Bisa Kalian Beli Dalam Botolan Yang Masih Cair Atau Kita Bisa Campurkan Gold Dust Menggunakan Alkohol Vodka Lalu Kita Roll Kita Rolling Seperti Ini Dan Tentunya Ketika Kita Roll Dia Akan Melebar Ketika Melebar Apa Namanya Si Plastik Icing Dia Akan Meregang Jadi Seperti Ada Efek Apa Namanya Seperti Ada Efek Pecah Nah Ini Adalah Car Silk Karen Dari Tortik Anuska Yang Lain Ini Yang Kotak Kotak Seperti Ini Lebih Simple Ada Juga Yang Seperti Ini Juga Ya Dia Setengah Lingkaran Atau Lingkaran Di Tempel Tempel Lalu Ada Juga Yang Hanya Berupa Lempingan Kotak Kotak Seperti Itu Lalu Kita Tempel Lalu Kita Tambahkan Dengan Warna Metallic Dan Dan Untuk Kek Dekor Selanjutnya Adalah Elena Jinat Kalian Bisa Lihat IG Banyak Sekali Hasil Karyanya Yang Menjadi Ciri Khas Dari Elena Jinat Adalah Dia Membuat Dekorasi Kek Seperti Negeri Dongeng Nanti Kita Lihat Hasil Karyanya Seperti Apa Saja Nah Contohnya Seperti Ini Elena Ini Juga Dia Pandai Melukis Melukis Di Apa Di Kek Contohnya Ada Seperti Burung Merak Kalau Kalian Perhatikan Nanti Dari Setiap Hasil Karyanya Itu Dia Memiliki Ciri Khas Yang Tadi Saya Bilang Ciri Khas Seperti Ada Di Dekidong Selanjutnya Ada Sylvia Wenstok Nah Sylvia Ini Merupakan Kek Dirk Kretel Senior Yang Memang Dia Menggunakan Ciri Khas Itu Menggunakan Gampes Flower Yang Tentunya Gampes Flower Yang Ada Disini Bukan Apa Ya Tidak Semua Membuatan Sylvia Tapi Pasti Dia Memiliki Asisten Untuk Membuat Gampes Flower Tapi Ciri Khas Dia Seperti Itu Ciri Khas Dia Memiliki Banyak Bunga Dan Tear Dan Wedding Kek Lanjutnya Ada Fiona Ini Kalau Kalian Lihat Contoh Contohnya Dia Punya Ciri Khas Untuk Membuat Royal Wedding Cake Tears Banyak Lalu Warnanya Dominan Putih Dan Juga Menggunakan Royal Ising Dengan Dekorasi Yang Sulit Detil Selan 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 Renat Agamos Kalian Bisa Lihat Instagram Di mana Renat Ini Dia Hampir Sama Seperti Silvia Banyak Menggunakan Bunga Cuma Ciri Khas Dia Seperti Bangunan Bentuknya Seperti Katedral Atau Yang Di sebelahnya Mungkin Mau Dibuat Bangunan Istana Atau Kastil Nah Ini Memang Tentunya Memerlukan Skill Dan juga Tidak mungkin Di Apa Namanya Kepikulater Ini Dia Bekerja Sendiri Pasti Dia Memiliki Tim Karena Apa Yang Dibuat Ini Benar Benar Yang Sangat Besar Yang Paling Penting Adalah Kepikulater Tersebut Pastinya Teribat Menjadi Seorang Yang Mendesign Jadi Selain Membuat Juga Dia Mendesign Oke Sekian Untuk Materi Wedding Cake Selanjutnya Kalian Akan Saya Kasih Tugas Untuk Mendesign Ya Masing Masing Mahasiswa Akan Saya Kasihkan Tangan Untuk Mendesign Wedding Cake Nah Untuk Soalnya Akan Saya Kirimkan Terpisah Ya Dan Mungkin Tidak Akan Saya Bahas Disini Nanti Kalian Silahkan Melihat Atau Membaca Instruksinya Di Limbar Kerjanya Dan Untuk Minggu Depan Kalian Akan Kedatangan Dosen Praktisi Yaitu Safe Gilang Safe Gilang Nanti Akan Mengajarkan Bagaimana Cara Membuat Figurin Figurin Untuk Brides S&M Groom Groom Dan Juga Akan Diajarkan Bagaimana Cara Covering Menggunakan Plastik Ising Atau Rob Condan Dan Yang Pasti Kalian Akan Diberi Tentangan Juga Jadi Nanti Safe Gilang Akan Mendemokan Lalu Nanti Kalian Akan Recreate Nah Recreatenya Itu Secara Berkelompok Dan Tentunya Saya Mengharapkan Kalian Ya Mengharapkan Wajib Kalian Membawa Modeling Tools Ya Modeling Tools Banyak Sekali Macamnya Ya Ada Yang Kecil Yang Warna Pink Itu Ya Yang Isinya Sekitar Lebih Dari 12 Ya Ada Juga Yang Agak Sedikit Terbesar Itu Dia Isinya 8 Nah Kalian Bisa Beli Di antara Kedua Itu Atau Mungkin Dua Duanya Bebas Ya Nanti Itu Akan Dipakai Ketika Kita Kedatangan Dosen Provisi Safe Gilang Nah Setelah Nanti Kalian Bertemu Dengan Safe Gilang Dan Didemokan Lalu Kalian Mungkin Projeknya Minggu Depannya Kalian Akan Bertemu Saya Lagi Untuk Membuat Gampes Flower Ya Bagaimana Cara Membuat Adonannya Dan Bagaimana Cara Membuat Bunganya Dan Bunga-bunga Tersebut Dan Plus Figurin Nya Itu Nantinya Akan Digunakan Sebagai Pelengkap Untuk Wedding Cake Project Kalian Ketika Uas Ya Tentunya Uas Sopper Kelapa Oke Sekian Untuk Pembahasan Materi Wedding Cake Sampai Jumpa Di Benggo Depan Dengan Dosen Praktisi Chef Gilang Sampai Dosen Dosen Jaz Video M Pem